Intro Berbagai kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional oleh pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Dinas Pendidikan. Kegiatan tersebut melibuti pameran pendidikan, lomba kesenian, olahraga, dan gerak jalan antar sekolah suhu Kabupaten Minahasa. Kegiatan yang dipusatkan di Taman Kota Gatblis Minahasa Tundano City pada selasa tanggal 2 Mei 2017 ini akan berlangsung selama 3 hari. Kegiatan yang dipusatkan di Taman Kota Gatblis Minahasa Tundano City pada selasa tanggal 2 Mei 2017 ini akan berlangsung selama 3 hari. Pembukaan kegiatan diawali laporan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Detranus Arodi Tangkire MAP dan dilanjutkan dengan pemukulan ketengkoren dan pelepasan balon keudara oleh Bupati Minahasa sebagai tanda dimulainya rangkaian kegiatan. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, Detranus Arodi Tangkire MAP di selasa pembukaan rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional mengatakan bahwa untuk tahun ini pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Dinas Pendidikan menggelar berbagai kegiatan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Minahasa maka hari ini akan dilaksanakan pameran pendidikan dan pendidikan akan diubah oleh Kabupaten Minahasa dan akan berlangsung selama 3 hari. Kegiatannya adalah PT dan sekolah-sekolah masuk SKB memanyakan potensi di setiap OBD. Kemudian di samping itu juga dilaksanakan lomba-lomba, lomba tidak atau bahasa Inggris, kor, kemudian olahraga. Olahraga yang nanti akan diperkatingkan dalam Olimpiada Olahraga Saini Seringat Provinsi Sulawesi Utara. Dan kegiatan ini juga sudah dalam rangka seleksi sehingga semua juara yang akan terjaring akan mengikuti O2SM TIKAT Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian kegiatan pameran ini melibatkan seluruh potensi yang ada di jajaran pendidikan Kabupaten Minahasa termasuk di dalamnya SMA dan SMK yang ada di Minahasa. Pusai membuka rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hart Diknas, Bupati JWS yang didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Minahasa, Dekranda Olga Sayu Singkong M. Hum, melepas secara simbolis kegiatan pawai bocah dan gerak jalan antarsiswa.